Pasukan Hezbollah dari Lebanon meluncurkan puluhan roket Kat Yusa ke Israel pada Sabtu 3 Agustus 2024. Serangan tersebut merupakan eskalasi terbaru dalam serangkaian serangan yang dilakukan Hezbollah untuk mendukung rakyat Palestina dalam perangnya di Gaza. Menurut laporan, sebanyak 50 roket ditembakkan ke Galilea atas. Sementara pada Minggu 4 Agustus 2024, Hezbollah juga meluncurkan serangan ke Beit Hilal. Akibatnya terjadi kebakaran yang tepat mengenai bangunan hingga tanaman di Israel. Hezbollah melakukan penyerangan tersebut sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap desa-desa dan rumah persembunyian di selatan. Terutama serangan yang menargetkan desa selatan Kafkila dan Dersarian hingga melukai warga sipil. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share selamat menikmati. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.